Buya Yahya menjawab Pertanyaan pertama datangnya dari hamba Allah dari Ngawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Saya hamba Allah dari Ngawi ingin bertanya Buya Kalau kami lulusan pesantren lalu pulang Di rumah sudah banyak kiai Buya Apakah wazifah kami untuk menyebarkan ilmu masih melekat Memandang sudah banyak dan dicukupkan oleh para alim ulama setempat kami Lagi pula juga takutnya dikira bersaing dalam mendirikan majlis ilmu Syukran kathiran atas jawabannya Buya Baik wahai santri Anda santri seperti saya dan yang lainnya Bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada Anda untuk menuntut ilmu Karena sepanjang Anda menuntut ilmu itu sebelumnya ibadah Kemudian setelah itu Anda punya ilmu Anda punya kewajiban untuk menyampaikannya Nah ini yang perlu kami sampaikan Terima kasih ini pertanyaannya Ini jarang kita bahas Ini adalah termasuk bagian daripada Pembahasan dalam motivasi dakwah yang kita sampaikan Banyak santri pulang itu melempem Tidak berkiprah Hingga pada akhirnya ilmunya hilang Sehingga belajar bertahun-tahun seperti tidak pernah belajar Karena apa? Ilmunya tidak diamalkan Ilmunya tidak disampaikan Sebabnya perasaan tadi itu Menyebarkan ilmu tetap Karena kebodohan masih ada di mana-mana Akan tapi perasaan tidak enak Anda ini harus dipangkas Maka dalam pembahasan Motivasi dakwah yang kami hadirkan Ada kendala di dalam dakwah Di dalam berjuang itu ada Di antaranya tadi yang Anda rasakan Tawabuk yang tidak pada tempatnya Itu membahayakan Santri bisa bubar itu Itu alasannya masih ada kiai sepuh Kiai tua, kiai ini Tidak Anda bantu beliau Jadi khotimnya Cuman yang tidak mau itu berasanya Biasanya pengen langsung gede begitu Berarti ini niatnya sudah jelek Tugas kita berdakwah Kita tidak harus menjadi ustadz nomor satu di kampung itu Kita membantu kiai sepuh Dan juga jangan Anda perasaan keburuk kepada kiai sepuh Kalau kiai sepuh marah dengan Anda Maka Anda bantu beliau Beliau mengadakan di masjid besar Di hari tertentu Anda minta izin kepada beliau Anda di pojoknya saja Boleh tidak ngisi bantu Kalau tidak di masjid yang sama Anda minta izin di masjid yang berbeda Harus Kalau tidak Ilmu Anda hilang Jadi ini tawabuknya tidak pada tempatnya Membahayakan Sehingga banyak santri itu hilang ilmunya Dan tidak pergi Berarti karena semacam ini Tinggal minta izin kepada sang kiai Minta restu Minta doa Dan minta dikoreksi Kalau ternyata betul Apa yang Anda duga Dan memang seharusnya tidak usah menduga Karena Anda menduga Maka jadi tidak baik Karena tidak boleh kita menduga jelek Pada sanggap buruk Anda menduga jelek Tak tuanya betul Kiainya marah Maka Anda harus paham tentang Kendala dakwah yang kedua Jadi kendala dakwah yang pertama adalah Tawabuk yang tidak pada tempatnya Biarpun Anda masih muda Disuruh ceramah sama kiai tua Anda jalani Bismillah Atau suruh mengajar Kamu mengajar Dan memang Anda bisa Bukan asal maju Anda pernah belajar fikir Anda pernah belajar apa Misalnya Lalu disuruh sama kiai sepuh Ya Anda Bismillah Diniati apa Mumpung ada kiai sepuh Aku ingin dikoreksi Nah gitu Yang pertama Yang kedua Aku ingin menjalankan perintahnya Yang tidak mau itu Biasanya nanya jelek Aku mengajar kiai Ini kan kurang mengajar Mumpung ada kiai Mumpung ada kiai-kiai sepuh Kita sampaikan kebenaran tersebut Kalau salah Nanti biar ditegur sama beliau Kan begitu Niatnya sederhana Nah ini Kemudian Kendala yang kedua Kendala dakwah yang kedua Adalah Kalau ada orang nongol itu Dipendung Hasud di dalam dunia dakwah Maksudnya Apa yang Anda khawatirkan Tentu bakal ada Yang paling mulianya Manusia Nabi Muhammad Dihasud kok sama orang Apalagi kelas-kelas kita Ya tentu ada Ada yang mengganggu Dan sebagainya Maksudnya apa Jangan sekali-kali Anda menghasud Satu Kalau Anda ingin berjuang Dan akidahnya sama Anda dukung Kalau sudah mulai Ada di hati Anda Rasa tidak nyaman Maka ketua ilah itu Penyakit di hati Anda kotor Jangan dituruti Tidak ada guna Itu iblis Yang bersarang Di dalam hati Anda Misikkan Kebusukan-kebusukan Ada orang berdakwah Kok marah Berarti Anda sudah Tidak benar Kalau ternyata Hati kita merasa Enggak enak Kita perangi Kita bantu malah Kita kasih duit Kita bantu begitu Jangan dituruti Perasaan tidak enak Dan ini muncullah Hasad Al-Qasad Al-Ulamah Imam Muzali Bahasa-bahasa Al-Qasad itu Di rangkeng satu Adalah Ustaz Ustaz Hasud sama Ustaz Wah ini paling serem Nah jadi Jangan sekali-kali Menghasud Awas hati-hati Kalau memang Hati kita terasa Tidak enak Perangi Dengan bantuan Dengan senyum Dengan motivasi Dengan mengajak orang Untuk kesana Dan sebagainya Satatannya adalah Akidahnya sama Jangan sampai Urusan pribadi Mungkin dia tidak baik Dengan kita Jangan menjadikan kita Bermusuhan dengan dia Mungkin Anda lebih tua Tata-tata ada anak muda Kurang ajar kepada Anda Tapi Ustaz Kekurang ajarannya Kekurang ajarannya Memerlukan Pemberian maaf dari Anda Cuman tidak boleh Anda Musuhi dia Anak kurang ajar Ustaz kombal Wah ini sudah masuk hasud Masuk hasud Jadi jangan menghasud Mendengki Kemudian Ini Di saat ada orang Mendengki Anda Ingin mengganggu Anda Jangan bergeming Anjing menggonggong Kafilah berlalu Jangan mikirin Kalau Anda mikirin Anda akan terhenti Langkah Anda tertunda Untuk sampai kepada tujuan Maka ini harus punya Punya prinsip Ada orang ganggu Sebihan ajar Sunnatu dakwah Dalam dakwah itu Mengganggu Sehingga Anda akan hebat Jika diganggu sama orang Seperti tidak pernah ada yang ganggu Wah hebat ini Ya gak perlu cerita Sama istri Sama kawan Gak perlu diganggu Berlalu dia Pengganggu itu Gak akan lama Apalagi Anda Menyimpan itu semuanya Anda minpan kepada Allah Ya Allah Berikan petunjuk kepada Ustaz yang mengganggu saya itu Ya Allah Gak usah sampaikan ke orang lain Kalau Anda menyampaikan ke orang lain Ada dosa baru Yang Anda buat Anda menanamkan kebencian Pada orang tersebut Misalnya Ada orang ganggu saya Pak ceritakan kepada kawan Berarti saya menanamkan kebencian Kepada kawan saya Kawan saya membenci dia Waduh kacau Ya disimpan saja Antara kita dengan Allah Wang ini manang sunnatu dakwal Dalam dakwah Seperti itu Selesai Maju Anda Dari mana tuban tadi Berdakwah Mengajar Jangan ragu Semangat Tawadu Yang pada tempatnya Hormati pada guru Jangan menghasut Beres Anda akan menjadi penerusnya Rasulullah Allah Alhamdulillah Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda